Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah menanam hari ini Teman-teman sesuai dengan permintaan teman-teman atau request dari sahabat RA plan terkhususnya untuk yang pecinta keladi Minta untuk di review atau dipromokan jenis-jenis keladinya Nah kali ini saya mau promo atau mau review ya beberapa jenis yang ready atau beberapa ID yang ready Spesial yang ukuran remaja atau yang anakannya ya Nah ini seperti yang teman-teman lihat ini yang pertama yang mau saya promokan adalah ini indukannya Lance Wharton ya Ini Lance Wharton ini ada ready anakannya cukup lumayan ya banyak ini di harga Rp30.000 ya teman-teman Ini kurang lebih ukurannya seperti ini ya teman-teman Nah ini kenapa ini basah ya teman-teman ini karena untuk keladi ini sendiri Saratnya biar tumbuhnya sehat atau bagus itu tidak mau kekeringan ya Jadi ini di harga Rp30.000 untuk teman-teman bisa screenshot gambar atau screenshot video atau bisa juga dengan menyebutkan ID Ini Lance Wharton ini indukannya ya teman-teman ini di harga Rp30.000 Lalu ini ada Sweaterd ini di harga Rp30.000 Nanti teman-teman bisa screenshot atau bisa pilih Terus ini ada White Knight sama juga ya ini di harga Rp30.000 Lalu ini ada Miss Mupet ya ini indukannya yang seperti ini Ini rajin beranak ya teman-teman apalagi kalau kita pakai sistem yang potong umbi atau potong talasnya ya Ini Miss Mupet di harga Rp35.000 ya teman-teman Ini Miss Mupet ada ready hanya 6 saja ya Siapa yang tercepat dia yang paling dapat yang paling besar Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang paling belakangan ya rata-rata 3 ya Namanya juga anakan Tapi bisa dilihat ini akarnya sudah lumayan bagus ya teman-teman lumayan bagus atau sehat Terus ini ada jenis-jenis yang hybrid ya Hybrid ini di harga Rp75.000 ya Ini hybrid Rp75.000 Nah ini untuk hybrid ini nanti bisa coraknya bisa lebih maksimal lagi ya Bisa teman-teman lihat ini ya Ada udah ada corak-coraknya yang seperti ini di Rp75.000 Nah untuk jenis hybrid itu ada macam-macam ya Ada yang seperti ini hybrid Terus ini juga ada hybrid yang seperti ini Ini sama ya Rp75.000 Ini hybrid nanti tinggal screenshot jadi lebih enak Terus ini juga ada hybrid ya teman-teman Ini hybrid juga sama Ini ready yang anakannya yang Rp75.000 Ini ready hanya beberapa 5 kisaran ya Nah terus kita lanjut ini ada Laiti ya atau Laitai Laitai ini kurang lebih untuk corak dewasanya seperti ini Ini ready yang untuk remaja-remajanya ini Rp100.000 ya Rp100.000 Nah ini sama beda-beda ya ukurannya Nah seperti ini Ini kita hargainnya sama di Rp100.000 Laitai Nah terus ada di barisan ini ada anakan atau remajaannya Saikul ya Atau juga yang disebut dengan cat tumpah ya Cat tumpah atau tumpah cat lah ya Intinya ini yang Saikul Ini dirata di harga Rp50.000 ya teman-teman Terus ini ada Red Clone Red Clone-nya ini juga sama Siapa yang cepat dia yang dapat Ini ready hanya Rp4.000 ya Rp50.000 Nah terus ini ada remajaannya Amira Juga sama ya Rp50.000 Nah terus ini Dealopa Dealopa itu mirip-mirip dengan Dracoco ya Tapi ini daun atau karakter daunnya lebih tebal lagi Ini juga sama di harga Rp50.000 Ini anakannya ya Tapi tetap udah menor untuk jenis yang Dealopa ya Nah ini kalau tadi Dealopa ini yang Dracoconya ya Ini Dracoco juga sama untuk anakannya Kurang lebih ukurannya seperti ini Rp50.000 ya teman-teman Terus ini ada Pink Katrina Nah Pink Katrina ini juga sama yang remajaan seperti ini Rp50.000 Nah oke terus kita pindah ke sini Ini ya teman-teman ini kumpulan hybrid atau silangan dari Arjuna series ya Arjuna series Nah beberapa waktu yang lalu saya pernah posting untuk yang jenis-jenis yang seperti ini ya teman-teman Jenis sawi ini untuk corak atau karakternya belum full ya Masih bisa lebih maksimal lagi Nah untuk hybridnya ini kita ratain sama rata ya Ini jenis yang sawi Kalau yang ini yang udah dewasa atau udah besar ini calon indukan di harga Rp150.000 Hanya ready satu ya Nah terus untuk yang ini ada sawinya lagi Ini yang di harga Rp125.000 Ini jenis-jenis sawinya banyak Coraknya juga ada beberapa ya teman-teman Nggak hanya satu Jadi nanti bisa teman-teman pilih ya Nanti untuk karakternya masih bisa maksimal lagi Bisa lebih cerah dan lebih sawinya lebih berkarakter lagi ya Intinya ini yang Rp125.000 Nanti teman-teman bisa pilih Terus ini juga sama ya Hybrid juga Nah hybrid ini yang di harga Rp75.000 Nah ini juga tadi ada yang Dracoco ya Terus ini hybrid yang semacam tricolor ya Ini yang seperti ini coraknya Nah ini sama di harga Rp75.000 juga Nah untuk ini juga sama Ini beda-beda ya Masih hybrid atau no name Belum ada nama Terus yang seperti ini juga sama Rp75.000 Atau bisa juga yang seperti ini ya Ini coraknya yang seperti ini Rp75.000 Ini juga sama Intinya ini hybrid ya Ini hybrid ya Tuh corak warna pinknya masih bisa keluar lagi Terus ini yang mirip-mirip tisu ya Tapi ini putih Karakter daunnya juga lebih tebal lagi Ini Rp75.000 Udah mulai ada anakan-anakan Karena ini ori biji Nah terus ini ada tisu ya Atau disebutnya apa ya Tisu brown ya Ini indukannya Ini yang remajaannya Ready Rp80.000 Nah ini ada juga selain dari tisu Ini ada kladi baret ya Ini otomatis teman-teman juga sudah pada paham Tapi untuk teman-teman yang belum pada punya Ini ekonomis saja ya Rp30.000 Nah ini ready ada beberapa juga Nah ini ada tambahan ya teman-teman Ini tambahan wayang ini anakan ya Lebih dan kurangnya ukurannya seperti ini Ini di harga Rp15.000 aja ya teman-teman Ini anakan ya Kalau untuk anakan itu mohon maaf Jangan berharap ada umbi besarnya Karena ini anakan-anakan seperti ini Memang hasil dari cacahan umbi ya Nah ini ya teman-teman Salah satu dari karya Arjuna series ya Ini ada beberapa Ada yang memang sudah besar seperti ini Ini hanya untuk contoh ya Untuk yang anakannya ada Tapi yang masih mirip-mirip Terus ini juga ya sama hybrid Intinya untuk yang daerah sini Ini masih untuk calon-calon indukan Atau calon maskot ya Nah ini teman-teman yang kemarin Mau kita jadikan maskot Atau mau kita jadikan indukan Ini yang untuk Arjuna series Yang sudah ada ID-nya yang ini ya Arjuna ya Yang ini yang kemarin di penawaran 2,5 atau 2.500.000 Nah ini sudah ada yang nge-keep ya Alhamdulillah Ini sudah ada yang minat Nah untuk teman-teman ini tadi Di hybrid Atau di kumpulan hybrid Tadi yang mirip-mirip masih kecilnya ada ya Teman-teman yang seperti ini nih Nah ini nanti mirip Nah untuk teman-teman yang mau penawaran di hybridnya Atau di penawaran yang masih mau untuk calon indukan Bisa langsung di WA Nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya Nah untuk informasi untuk teman-teman Untuk khusus untuk jenis keladi itu Memang seperti itu ya teman-teman Kita silangkan Untuk satu indukan Atau satu Betina itu bisa menghasilkan beberapa corak ya Contohnya seperti ini ya teman-teman Bisa jadi seperti ini Terus Bisa jadi seperti ini ya teman-teman Dan ini juga bisa jadi seperti ini Ini juga ada yang Jadi seperti ini coraknya ya Ini urat daunnya lebih tegas Atau lebih berkarakter lagi Nah terus ada juga yang seperti ini ya teman-teman Nih bagus Jadi intinya untuk Teman-teman yang Mau menyilangkan keladi Atau mau dapat hybrid-hybrid Dari jenis-jenis keladi ini Dengan cara menyilangkan itu Bisa mendapatkan hasil Atau corak Yang lebih dari Satu sampai dua corak ya teman-teman Jadi intinya Untuk para pecinta tanaman keladi Teruslah berkarya Dan terima kasih untuk para pecinta keladi Terus yang para-para penyilang keladi Yang bisa menghadirkan jenis-jenis baru Hybrid-hybrid barunya Salam semangat Salam bercocok tanam Semangat terus Jangan pernah putus asa Nah oke teman-teman Untuk para teman-teman Pecinta tanaman keladi Terhusus untuk hari ini Terhusus untuk promo dari R.A.Plan Dari Arjuna Series Cukup sekian dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman Pecinta tanaman keladi Khususnya para pemula Merasa terinspirasi ya Seperti biasa teman-teman Apabila ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman semua Atau kurang-kurang Dalam penyampaian Saya ucapkan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bercocok tanam Terima kasih telah menonton!